Kemeriaan perayaan Cap Gome di Jakarta akan digelar di sejumlah tempat, salah satunya di Waduk Pluit Jakarta Utara. Dan untuk mengetahui informasi terkini, kita langsung terhubung dengan reporter Cikal Multazam dan juru kamera Dwi Nanto langsung dari Waduk Pluit Jakarta Utara. Ya Cikal, apa kemeriaan yang ada di lokasi Anda di sana Cikal? Julita, meskipun acara pesta rakyat dalam perayaan Cap Gome di taman kota Waduk Pluit ini dimulai pada pukul 10 nanti, tetapi saat ini sudah banyak masyarakat yang sudah hadir di Waduk Pluit ini, tidak hanya masyarakat mereka yang biasa melakukan aktivitas seperti olahraga di sini, tetapi juga ada di antara mereka di sini yang memang datang khusus untuk tidak ingin melewatkan begitu rangkaian acara yang nanti akan dihadirkan dan dimulai pada pukul 10 dalam rangka perayaan Cap Gome tahun 2018 ini. Jika saya melihat bagaimana tatanan di sini Julita terdiri dari dua area, di mana satu area ini disiapkan oleh panitia untuk tempat-tempat yang khusus menyajikan ragam kuliner. Kemudian di tempat lainnya seperti bazar untuk menjual pakaian dan tempat di belakang saya, ini adalah satu stage nantinya untuk pertunjukan musikal, nantinya juga akan dipersembahkan. Tetapi jika saya melihat memang saat ini fokus masih dalam persiapan, ini cukup berbeda dengan tahun sebelumnya di mana ada rangkaian acara seperti pelepasan hewan, kemudian ada doa bersama yang saya lihat di sini memang yang ditekankan oleh penyelenggara, khusus untuk 2018 ini adalah mengenai budaya. Jadi kalau saya lihat memang fokus yang dilakukan oleh panitia kali ini adalah bagaimana nantinya hiburan yang akan dipersembahkan kepada masyarakat. Saya pun tadi sempat berbincang Julita dengan beberapa warga di sini, memang mereka sebelumnya sudah mengetahui akan ada pesta rakyat di sini di Taman Kota Waduk Pluit dan tentunya mereka di sini masyarakat tidak ingin ketinggalan begitu dan di sini mereka ada yang beraktivitas duduk-duduk begitu sambil menunggu. Nantinya acara dimulai, kemudian ada yang berolahraga, kemudian juga ada beberapa perwakilan anak-anak sekolah begitu yang hadir di sini dan mereka berkeling-reling dan tentunya tidak ingin melewatkan bagaimana perayaan yang akan digelar nantinya pukul 10 hingga pukul 19 malam nanti. Julita? Iya Cikal, nah mungkin saat ini masih sepi ya. Nah ini kan judulnya Pesta Rakyat Cap Gomeh. Nah apa yang membedakannya dengan pesta rakyat biasanya Cikal? Ya tentu ada yang membedakan Julita di mana di sini. Seperti tadi yang saya sampaikan ada ragam kuliner yang dijajakan di sini. Tidak hanya terkait dengan perayaan Cap Gomeh ini tentunya identik dengan perayaan dari etnis Tionghoa. Tetapi di sini nantinya disajikan tidak hanya makanan-makanan khas Tionghoa saja tetapi ada makanan-makanan khas dari tradisional Indonesia. Saya melihat di sini yang sudah ada satu stand ya. Di sini terlihat seperti Gudeg Jogja, kemudian ragam kuliner dari Kalimantan, kemudian makanan-makanan yang akrab kita jumpai di Jakarta seperti shomai, kemudian bakso juga di sini nantinya akan dijajakan. Tetapi yang tentunya menjadi identik dari perayaan Cap Gomeh, tentu saja lontong Cap Gomeh yang melambangkan berkah umur panjang. Ini juga nanti yang akan ditantikan oleh warga di sini. Kemudian tidak hanya kuliner tetapi juga cenderamata di sini yang khas Tionghoa juga ada di sini, kemudian ragam dari berbagai daerah di Indonesia. Karena tema yang diusung oleh penyelenggara di perayaan Pesta Rakyat ini adalah berbagi dalam keberagaman. Jadi tidak hanya penyelenggaraan budaya saja, Julita, tetapi juga di sini ada bakti sosial di mana nantinya akan membantu seribu anak yatim, kemudian anak yang putus sekolah juga nantinya akan dibantu, kemudian pengecekan atau perawatan gigi terhadap anak-anak juga nantinya akan bagian dari aksi sosial yang akan dilakukan oleh masyarakat di sini beserta juga dengan penyelenggara. Karena sesuai dengan tema berbagi dalam keberagaman di sini juga menunjukkan bahwa perayaan Cap Gomeh di sini mengukuhkan persatuan di Indonesia, selain itu juga melestarikan kebudayaan. Karena nanti juga ada sajian tarian, Julita. Tidak hanya ada tarian khas etnik Tionghoa, tetapi juga ada perayaan pagelaran tari dari Kalimantan, jadi nantinya akan dikolaborasi tarian dari khas Tionghoa dan juga Kalimantan. Kemudian stage di belakang saya nantinya juga akan ada nyanyian atau lomba menyanyikan lagu khas Mandarin dan nantinya menjadi kontestan dari lomba ini tidak hanya anak-anak yang setidaknya dari perwakilan sekolah di sini sudah datang, tetapi juga untuk para orang tua yang di atas 60 tahun. Nantinya akan diberikan hadiah berupa piala dan juga hadiah-hadiah lainnya. Dan tentunya ini terbuka untuk umum karena memang dari sajian makanan kemudian kebudayaan di sini juga bisa didikmati oleh kaum manapun. Jadi nantinya bagi, tentunya bagi Anda yang ingin menghabiskan akhir pekan, juga Waduk Pluit di sini bisa menjadi salah satu destinasi untuk menghabiskan akhir pekan. Karena nanti sampai dengan malam hari ada penyalaan seribu lilin, kemudian pelepasan lentera dan juga diakhiri dengan menyalakan kembang api. Dan juga tentunya pertunjukan-pertunjukan khas Cap Gomeh seperti Lyong dan juga Barongsai yang akan disajikan malam hari dan dua sesi untuk Barongsai pada siang hari nanti untuk pembukaan dan juga malam hari jelang nantinya penutupan pesta rakyat perayaan Cap Gomeh di Taman Kota Waduk Pluit ini. Julita. Ya Cikal, selamat bertugas kembali dan selamat menikmati sarapan lontong Cap Gomeh nanti ya Cikal. Terima kasih atas informasinya. Pemirsa itu dia tadi, reporter Cikal Multazam dan juru kamera di Winanto melaporkan langsung dari Waduk Pluit, Jakarta Utara.